Islam datang mengangkat harkat derajat wanita sampai Islam menempatkan surga itu di bawah telapak kaki wanita betul? Aljannatutah ta'akudamil ummahat luar biasa Islam mengangkat derajat wanita kalau dulu zaman cahiliyah wanita gak ada adjini orang wadon wiregane jahluwe larang pasir sak gegem biasa di dolmeng pasar-pasar perawan, perawan, perawan sewa telu, sewa telu, sewa telu selawa yang geblak dewe, selawa yang geblak dewe biasa zaman cahiliyah bian zaman paling seneng menangi zaman cahiliyah loh cocok perawan wajini tapi Islam melah mengangkat derajat wanita bahkan tiga kali lipat derajat laki-laki ibu derajatnya tiga kali lipat dibanding bapak betul? sahabat bertanya kepada Rasulullah ya Rasulullah siapa di dunia ini orang yang paling wajib aku berbakti kepadanya ibumu kemudian siapa lagi ya Rasulullah ibumu kemudian siapa lagi ya Rasulullah ibumu berapa bu? berapa bu? kemudian setelah itu siapa Rasulullah bapakmu berapa? ibunya berapa? bapaknya berapa? jadi kalau bapaknya satu, ibunya bapaknya satu, ibunya berapa bu? bapaknya berapa? terus pinggirin dalang okeh wong lungguh-lungguh mudun apa bapaknya? bapaknya malah di belayer wang 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 mula banjir saat ini gak hilang sopan banjir saat ini gak nakal-nakal yang sedina orang dina yang ngerusaknya orang karuan omah kentir rojokoyo kentir bondodonya kentir sak wong wong kentir merga kelakuan ini wong wisdom bandang mula banjir sing tekoyo banjir halo ini kok saya usung-usung panganan woy tiang rumiin ini ku ada di damel estu gotong royong kerukunan seduluran kiat ngantas ibu-ibu ini ku masak kok wongten bumbu dapur yang keng telas nyewon tentonggo ini ku biasa yuh duwe lombok pora aku harap nyambel kayak lombokku garing ngomten ini ku biasa gentenan sak niki tumbas wong sak niki jangan nafsi-nafsi namanya solidaritas tepos liro rumong so sami handarbeni ngomten iku pun meh ilang mulau ngapunten ngapunten bien gak sering gempa ni ku sering ampun dikira bien boten wongten gempa lombok orang bien ngarani lindu ya hmm jenangan tesehalit kemutan kadang gempa bumi niku durasinya lama ngantosak menit rong menit ini obah-obah tapi skalanya kecil omah kayu niku mawan gempa yang kertek 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 gentengnya mboten melorot mboten rusak gempa zaman bien niku kaya bandul menungso ndul 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 dipiut biut bandulan ngomten mawan mergawangnya hapian gempa ni ngge hapian yang saat ini ada pencilaan kalau gempa bumi saat ini ada pencilaan kalau itu usaha itu hitungan menit namun pintar detik tidak mau kenapa? lo gempa pancin ngaget masak gempa kok cerut kita gempanya bujumu 5 detik, pitung detik, tapi skalanya besar seluruh bangunan luluh lantak hancur lebur yuk jolah ampun nating rawas kita bujur negara aman halo lo yang bujur negara banjir bu ya Allah wong biyan ini ku sergep-sergep ngaji nih sergep-sergep sholat jama'ai gini apa ini? Masya Allah padahal biyan diorang wonton listrik bidal ngaji dan langgar dan masjid ini ku beto penerangan apa namanya? sentir coba itu? gak ngapal ke sifat rong puluh nengi sore beduk kalau layah layah wujud qidam mukhalafatul lil hawa qiyamuhu wahdaniyah kudra irada ilmu wujud wujud alhamdulillah apal kabe ya kudu maso ojo dibandengke waya apal lo sifat rong puluh rapal aku eceketnya ku wajib apal asma asmae Allah wajib apal wujud 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 bucah cilik-cilik ngaji quran ngapal ke huruf hija'iyah alif bakta sa'jim ha'kho dandang rusak udalzal ro'zak sin-shin shodod ta'udu a'in gho'in faqof kaflam mimnun wawu ha'lam alif hamzah ya terus diicah alif fatkah alif kasro'i alif domah'u sing banter pak fatkah babak kasro'i bak domah'u kaf fatkah kakaf kasro'i kaf domah'u mem fatkah ma tak fatkah ta mem domah'u matur suon kek 6 biniki aku ngaji di mata-mata kek melebu sing banter alif ya sukun fatkah a'ilam i love you too insyaallah mah tuwek tuwek balesnya alif ya sukun fatkah a'ilam sing sukun kasro'i mis ya domah'u aku juga kangen kamu kok lumbian rak ngoten tuh misalnya ini aku bucah usia MTS SMP sudah orang gelap ngaji lancin dengan bian pun sepuh ini aku juga ngaji sulamut taufik safinatun najah ta'limul muta'alim bidayatul hidayah ngantik maulid al barjanji ini aku lo diji gimana ini hmm aljannatu wa na'imuha sa'udullimai yusalli wa yusallim wa yubarik alaih wong sepuh-sepuh bian tuh apal abadadid ul imla'a bismillatil aliyah mustawirran fa'idwal barakati ala ma'ana lahu wa awla nganti apal ayo cobi anakmu sa'iki yang apal kok meneng wong bian ngaji koran ini ku urut mulai bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim sampai terakhir minal jinnati wa nas satu huruf pun gak dilewatkan sorokan ngaji ngedep gurune ngedep kiyaini utuh 3214 surat lelari saat ini ngajinya mengjilit jilitan ku itu 6 jilid jarene wiskatam ayo puteranin jendengan katahpunti lah nyekil koran karo nyekil hp katahpunti lah moco koran karo moco hp luweh ngatek ke pundi ibune nopo hpne luweh manut pundi bapake nopo hpne syukur ngelagin jeneng nopo hpne lindih ana wong bian sergeb-sergeb solat jamaah dereng wanten listrik dereng wanten sonsistem sengsai kadosnya teniki jendamel corong gheh corong gheh gheh adhanim binteng binteng Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar mesti masjidmu okeh cagae timbang wongi ini masjidmu sholat kebuk sholat jamaah ini masjidmu sholat kebuk sholat jamaah ini masjidmu sholat kebuk sholat jamaah masjidmu sholat kebuk sholat jamaah lampu neng gheh apa ngeh msa nikeh masjid udah lada masjidnya gede banget jamaah yang sengsak lari orang kebuk masjidnya lada kamu ngopo penec lobok niku orang kepenak penec ngepres ngepres lu bapak jendangan ngagem sandal kok lobok apa ya kepenak jendangan ngangguh bihan ngelobok brosot enak seng ngepres masjid itu apik seng ngepres ngepres mula wong wong ingin putih jangkanya yang jamaah yang terima seng lari orang lari ngawai masjid gede gede wes gawaiya dawon jelantir wes kegedean masjid ya Allah ya Allah eh mergawang bihan sergep-sergep sholat jamaah maka kita ini mantun asar kok udhan deres maka wanci adhan maghrib wonton adhan maghrib hayya Allah sholah udhani reda mandek udhani terang maringi kesempatan tiang-tiang ringin putih seng biasa sholat jamaah ten masjid ten musholang maka yang tiang-tiang rampung sholat jamaah sak wiridane sak dongane samikondur udhani deres meleh bihan sering saya itu udah sering menengeri meniteni bihan ngono lu wong saat ini diwagah-wagah harap sholat jamaah wong adhani soya buantar semakin keras wong-wang semakin butik lu kupingnya disumpeli handset woi woi dokon jamaah dawagah mula ngapunten ngapunten manto nasar kono udhan deres terus adhan maghrib allahu akbar allahu akbar malah deres kok udhani jari ni udhani oh najan awak dewe terang mandek ya wong ringin putih ya jamaahnya masjid woi kok ngobong dada nganggu mandek gerojok kaili kesewen malah digerojok oke oke karo banyudan mulau yang kepingin dunyane apik meleh ayo menungsa ini diapii Allahumma salli ala muhammad gik nyonto kanjeng nabi ini nyonto napane nuladhani napane nuladhani kesayinane bapak ibu para jamaah kelebihan rasulullah muhammad sallallahu alaihi wasallam dibanding nabi nabi lintune kita harus bangga jadi umat kanjeng nabi ini kudu bangga umat yang dipilih Allah umat paling say nabi nuh nabi musa nabi musa nabi musa nabi musa nabi musa umat terpilih umat paling say umat paling mulia nabi kita ini nabi paling say nabi paling mulia Allahumma salli ala muhammad ibu bapak para jamaah kanjeng nabi ini dipun sebut sayyidul bashar sayyidul kholaik ratu ini menungsa ratu ini kabeh makhluk disebut imamul ambiyai wal mursalin pemimpini para nabi dan para rasul sedaya mu'jizat yang dipun yang dipunyai dan para rasul kanjeng nabi kagungan malah mu'jizatnya kanjeng nabi langkong inggil di nimbang mu'jizatnya nabi dan rasul lintunipun eh yang nabi rasul yang dipunyai mu'jizat kanjeng nabi yang dipunyai satu halo kok ada dikati kanjeng nabi mbak yai lu tak ngadek mulai serius contoh nabi musa gak ada mu'jizat tekan tongkat tongkatnya nabi musa ini ditutup ke watu cetep nyumber banyu kanjeng nabi mbak tenusah ngangge tongkat langkung ngedape dapi sungkot dirijitangani kanjeng nabi ini sakit nyumber banyu dari jemari rasulullah bisa memancar air dan itu air yang paling utama di jagad raya air yang paling utama di jagad raya ini satu air yang memancar dari selah-selah jari jemari rasulullah peringkat kedua baru air telaga kawthar peringkat ketiga baru air sumur zam zam peringkat keempat baru air pengawan nil peringkat kelima baru air pengawan furat peringkat ke 70.698.000 air pengawan solo nabi musa tongkatnya dibukulkan ke laut merah itu lebih tepatnya laut sempit itu selat kalau di kita gak begitu luas kok lautnya dibukul pakai tongkat judet laut terbelah terbentang jalan yang menyelamatkan nabi musa dan kaumnya dari kejaran raja fir'on dan bala tentaranya kanjeng nabi mbak tenusah ngangge tongkat jari telunjuk rasulullah diriji penuduh kanjeng nabi ini mampu membelah rembulan jaraknya berapa ratus berapa juta kilometer tekondonya rembulan dibelah pakai jari rasulullah seret seketika langsung bahasa inggrisnya biar biar ayo hebat nanti hebat kanjeng nabi kayak nabi musa ngangge tongkat yang dibelah meng segoro cilek kanjeng nabi rembulan yang disigar ayo apa meneh nabi sulaiman bisa bicara dalam bahasa binatang kanjeng nabi saget sedoyok ewan diajak omong-omongan kanjeng nabi saget ditimbali moro pepohonan wit-witan ditimbali kanjeng nabi gerunuk-gerunuk moro bersimpu sujud di hadapan kanjeng nabi lo masjid ala muhammad nabi sulaiman yang lungo adoh nitih kendaraan angin tekan gen kanjeng nabi kendaraannya lewe cepet namine burok wis masjidil aqsa palestina eh masjidil haram mekah tekan masjidil aqsa palestina munggah tembus langit sapitu munggah sidrotul muntaha munggah mustawah munggah kabakosain ayo hebat nanti ini orang yang berkata apa mana nabi musa bisa ngomong-omongan karo pengeran wakil lamallahu musa taklima ngantas nabi musa dipun juluki kalimullah nabi yang dijak ngomong-ngomongan kusil Allah kanjeng nabi saget orang yang terima ngomong-ngomongan nyang-nyangan ayo kanjeng nabi nyang-nyangan diwajib ke sholat sedinten sedalu kapeng seket dinyang karo kanjeng nabi kengeng gangsal tapi seket juta dinyang kena limang juta rasulullah tukang ngyang paling hebat tukang lobby paling top negosiator ulung mulanya ada ibu-ibu beringin putih kini nyang pasar kok pinter ngyang demi mil itu baru kaya isrok mikrot enten baten yang pinter ngyang enten baten yang ngyangan enten ini orangnya teka naga kudung rupai reng nabi isa bisa menyembuhkan orang buta jadi wanten tiang buta diusap kali nabi isa seret langsung saget kanjeng nabi gak saget buat namong orang buta sahabat kota dah dalam satu peperangan terluka parah sampai kedua bola mata beliau moler tekan dodo dipegang sama rasulullah dibalik ke set diusap seret pelorok ayo apa mana eh nabi isa jari seomong-omongan karowong mati kanjeng nabi saget wanten sahabat bu naliko teseh jahiliyah teseh kafir nate medjayi yogani pun piyambak anak wadone umur rong tahun dikubur hidup-hidup memang budaya masyarakat jahiliyah nonton kalau punya anak lahir perempuan itu merupakan aib rasa malu maka langsung dikubur hidup-hidup islam datang mengangkat harkat derajat wanita sampai islam menempatkan surga itu dibawah telapak kaki wanita betul? luar biasa islam mengangkat derajat wanita kalau dulu zaman jahiliyah wanita enggak ada ajini orang wadone warganya jahluwe larang pasir sak gegem biasa didol di pasar-pasar perawan 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 selawet 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 biasa zaman jahiliyah zaman paling seneng menangi zaman jahiliyah loh cocok perawan tapi islam mengangkat derajat wanita bahkan tiga kali lipat derajat laki-laki ibu derajatnya tiga kali lipat dibanding bapak betul? sahabat bertanya kepada rasulullah ya rasulullah siapa di dunia ini orang yang paling wajib aku berbakti kepadanya ibumu kemudian siapa lagi ya rasulullah ibumu kemudian siapa lagi ya rasulullah ibumu berapa bu? berapa bu? ibumu kemudian setelah itu siapa rasulullah bapakmu berapa? ibunya berapa? bapaknya berapa? jadi kalau bapaknya satu ibunya tidak tidak maksudnya derajatnya ibu itu tiga kali lipat tiga tingkat dibanding bapak gitu loh ibu kaulah wanita yang mulia derajatmu tiga tingkat dibanding ayah kau mengandung melahirkan mengandung lagi melahirkan lagi mengandung lagi melahirkan tegak atau runtuhnya negara yang menentukan bukan laki-laki tapi perempuan anisa imadul bilad perempuan adalah tiang negara hebat kalau laki-laki cuma tiang jalur kalah-kalah ngomongi kok ngomongi kok nungu-nungu dapurannya hebat omah ditinggal wong lanang telung ulan ramah salah tetap rapi omah ditinggal wong wedok seminggu kaya kandang sapi yopora cobi lain juga anak cilik sakit demam wong wadun gendong mulai isu sampai tengah wengi kuat buatan kesel mergok ikhlas hati nih di ibu ibu hmm anaknya mama sakit ya hmm hmm padahal anaknya rewel nangis mancal-mancal kerencalan telatah ini sayang anaknya pinter anak mama hmm 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 anak ganteng anak bagus padahal anaknya ireng korengan anak bagus anak ganteng ayo bapak sampe an anak sakit demam yang gendong sepuluh menit sempal pundakmu kalau anak anak nangis rewel yang kerencalan nesu-nesu bapaknya nangis terus tak banteng kuat ini ayo kuat wong waduk wong waduk kuat pabrik susu loroi di gawa dewe padahal kadang gede-gede lo pabrik itu kalau anak ganteng ngawondok loroi cilik-cilik kayak jaluk bantuan manuk ngono ya tepuk tangan ada seorang sahabat waktu teseh kafir jahiliyah nate mateni anak wadone sing umur orang tau nih kulubu dikubur uri puripan begitu masuk islam uripe mboten tenang manain mboten tenang dia merasa bersalah dia merasa berdosa akhirnya matur kan jenis nabi kan jenis nabi gak usah kulubu menikah sampun ngerasok agama islam ning manah kulubu tansah mboten tenang urip kulubu mboten tenang jenis nabi onopo kek kulubu kemutan naliko teseh kafir jahiliyah kulubu nate ngubur uri puripan anak kulubu istri yang teseh umur kali tahun kulubu rumong so bersalah rumong so berdosa kan jenis nabi kulubu nyuon tulung dateng panjenengan bu inggi panjenengan gesang akan meleh anak kulubu niku kan jenis nabi kulubu rawatengkang saya kulubu gulawantahengkang saya minongkong gunebus kesalahan dan dosa kulubu kan jenis nabi dawo eh jeliramu heleng porah anakmu buku berneng di gek kan jenis nabi kulubu kemutan ayo aku terke nyang kuburannya anakmu di terke bu dari atas kuburan itu dipanggil sama rasulullah ya fulana ini cara orang ringan putih ya no jawab bu dalem cara sampeyan mencolot mesti aturidin an aruddaki ila abawaiki no seliramu tak urib ke meleh biiznillah tak balek ke nyang wong tuamu ya no ini bapakmu rumong so getun bapakmu rumong so bersalah bapakmu rumong so dosa tak balek ke nyang bapakmu ya no jawab la wallah la ya rasulullah demi Allah kulomboten purun kan jenis nabi la ajat alivi abawaiya kulomboten hajat kulomboten butuh bapak kulom meleh yang bapakku laru mau salah gak bapak mawon kan nyusul meriki lakut wajat huma intallah khairam min huma aku sudah mendapatkan kenikmatan anugrah yang jauh lebih besar lebih baik dari apa yang aku dapat dari kedua orang tuaku buten purun kan jenis nabi cobi mulau ngapunten ghe ngapunten tiang sing punten alam barzah ni ku hakikate gesang buten mati mung pindah alam malam mulai yang didongak ke sampai nopong boton sampai nopong boton sampai umpamin boton sampai nonton syariat shalat janazah shalat janazah shalat janazah ini ku tujuannya didongak ke orang rampong takbir ketiga ini ku bapak-bapak leh maus dong Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afu'anhu Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'afu'anha ini ku dongak ke cobi yang di dongak ke jahurin papawes mati lah iya ku yumpah maurak tekan orang ada perintah shalat janazah mati gelundung ke malah halo jenangan leh lewat kuburan ini ku di perintah uluq salam ni ku rak uluq salam ni ku rak uluq salam no gane wang mati kan jeng nabi nali kongotun idha marultun bil makabir vasallimu ala ahliha eh jeliramu yang lewat kuburan uluq salam nang ahli kubur para sahabat tanglat apakah mereka mendengar hal hum yujibuna ya rasulallah apa mereka menjawab ya rasulallah naam hum yujibun iya mereka semua mendengar mereka semua menjawab wala kinna kumla tasma'un tetapi kalian tidak mendengar jawabi kabeh ning seliramu orang kerungu kok umpomo seliramu kerungu lho ya cobi umpomo ibu-ibu beringin putih meriki pas lewat kuburan uluq salam assalamualaikum ya ahlal kubur terus tangi kabeh njawabi walaikumussalam mongkebu mampir pinara lho ya kabur samband lewat kuburan kok uluq salam penghuni alam kubur seneng banget mereka berkata huy merhaba 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 salaman wahti roman selamat datang selamat jalan semoga kalian selamat dan dimulyakan didongak ke selamat didongak ke mulio tapi jeningan lewat kuburan kok uluq salam nesu mereka semua mengatakan wai hakum wai hakum wai hakum wai hakum ciloko 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 orang ingin putih lewat kuburan uluq salam fantadirusa antakum titenono sok yang nyusul mereneh dong ngomongono makanya aku boleh lewat kuburan dan Puntimawan saya usaha ke uluq salam seperti aku ini membentinten meliwati kuburan orang penggawaian saya wiritan wira-wiriturot ratan ini membentinten meliwati kuburan orang yang setunggal kalih saya tinggal yang dikuburan assalamualaikum assalamualaikum tapi tidak saya singkat pak kalau tidak saya lengkapi mbaknya pengen jawab mobil saya melakukannya banter assalamualaikum taruh kaum memu'minin wainya insyaallah terus jenazahnya seperti saya makanya saya assalamualaikum assalamualaikum nanti saya pas duga saking Puntimawan wangsyul menggayar-nggayar turu bu kayak grayap-grayap saya ini ngalik kocok cendela yang patok kuburan saya langsung assalamualaikum lakuk supir kura sanjang bah ngapunten ini aku wawu kuburan Cina aku ya ya wes wes kadung maksud Arab tak tarik meneh ngapun ini apa yang menjawab menjawab ya ya waalaikumussalam ha nah kanjeng nabi ini hebatnya dibanding nabi-nabi lintu kanjeng nabi lintu api ngetop puncak kebaikan ngeten bu kanjeng nabi lintu l suite nabi lini SD nabi lini tu tanjeng nabi lini Terima kasih.